Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara korban meninggal akibat kecelakaan mobil Pajero yang menewaskan empat orang telah dimakamkan keluarga di Blitar, Jawa Timur. Menurut keluarga, korban telah dimakamkan pada minggu pagi setelah tiba dibawa menggunakan ambulans pada minggu dini hari. Menurut putri korban, ayahnya meninggal bersama tiga saudaranya saat perjalanan pulang dari Lampung menuju Blitar. Saat kecelakaan terjadi dua orang selamat, yakni satu penumpang dan sopir. Itu langsung dimakamkan atau bagaimana? Kalau tadi malam disolatkan, di masjid kan cuma berhenti melihat saja, setelah itu dibawa ke masjid, masjid besar, disolatkan, terus dimakamkan tadi. Sebelumnya sebuah mobil SUV menabrak truk yang berhenti di ruas tol Semarang, Batang, km 405. Empat orang meninggal dan dua orang luka-luka. Dari rekaman video amatir, kerasnya benturan membuat mobil SUV yang menabrak truk parkir di tol Semarang, Batang, km 405, rusak parah. Bahkan, badan mobil terbelah menjadi dua bagian. Akibat kecelakaan, empat penumpang mobil SUV meninggal dunia dan dua orang terluka. Akibat kecelakaan, batang, km 405, rusak parah.